Intinya, kita harus menaklukkan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menaklukkan market. Halo, happy investor. Welcome to Podcast Think. Podcast Think on air. On air. Oke, nah kali ini ditemenin sama Mas Adi Senjaya, yaitu trader, technical trader dan influencer stock ya. Iya, betul. Keci, 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 keci. Mas Andi nih, ternyata kalau dari foto sama AC-nya beda ya. Kenapa? Lebih cerah auranya gitu kan. Maksudnya sih? Karena kan, biasanya kalau misalnya orang udah ngomongin soal stock trading kan, pasti kayak kuyuk ya, begadang semalaman nontonin stock ya kan. Atau nggak jam-jam transaksi, ternyata enggak ya. Kalau aku lihat nih, Mas Andi ini orangnya fresh ya, boleh tau nggak Zodiacnya apa sih? Aku Zodiacnya Scorpio sih. Oh, aduh jago menjem rahasia ya. Maksudnya sih? Boleh lah, kapan-kapan kita curhat ya sama Mas Andi ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, back to topic. Jangan ngomongin Scorpio dulu. Oke. Mas Andi, mau nanya dong, Mas Andi ini kan udah paham banget ya soal dunia percuanan duniawi. Yes. Bukan kaleng-kaleng. Boleh tau nggak sih, kapan sih Mas Andi tuh mulai terjun ke dunia saham sebenarnya? Oke, jadi kalau saya sendiri pribadi terjun ke dunia sahamnya ya, karena kan instrumen trading itu banyak sebenarnya asetnya apapun. Saham itu adalah salah satunya. Tapi saya itu udah mulai terjun di dunia trading itu sekitar 9 tahun yang lalu sebenarnya. Tunggu-tunggu, 9 tahun yang lalu. Dari umur berapa tuh Mas? Kalau nggak salah, ketika saya waktu itu duduk di bangku SMA kelas 11, kalau nggak salah, itu adalah awal mula perkenalan saya dengan dunia trading. Tapi awalnya masih belum di saham, karena kan saham ada requirement usianya ya. Jadi waktu itu tuh saya belajarnya di instrumen currency atau forex, kita bisa kenal gitu. Oke, kalau dulu SMA itu kita semua masih suka nongkrong di level pulang sekolah, berarti Mas Andi nih pulang sekolah udah langsung ngecekin transaksi saham nih ya? Nggak, biasanya kalau misalkan di sekolah saya bawa laptop pecil, kadang-kadang kalau gurunya nerangin, pelajarannya saya udah paham, biasanya saya iseng aja suka buka laptop. Ditegur nggak tahu sama gurunya, kayak kamu ngapain kecil-kecil udah mana-mana kayak begini gitu? Iya, nyumput-nyumput sih sebenarnya, atau nggak kalau gurunya belum datang masuk kelas, itu saya kadang-kadang iseng aja sih. Sebenarnya kayak pengen belajar, tapi ya biasanya di kelas belajarnya bisa di tempat les biasanya ya, jadi di sekolah saya malah bukannya laptop gitu. Time management-nya oke banget nih. Kadang-kadang teman-teman saya juga pernah bilang, lo ngapain sih bawa laptop, lo ngeliatin apa sih sebenarnya? Lo anak IT ya, gitu, niem-niem gitu, nombor laptop. Iya bener, jadi waktu itu, saya juga nggak tahu kenapa sih sebenarnya waktu itu tertarik, karena mungkin terinspirasi sama papa saya. Papa saya dulu ketika saya SMA, itu udah mulai ngeliatin laptop di depan, terus banyak grafik. Nah, saya penasaran, jadi ketika SMA saya mau cobain nih, seperti apa gitu. Oke, tapi pernah nggak nih waktu ke sekolah bawa laptop, kegur guru? Kan jaman dulu kita nggak bisa doang bawa gadget ke sekolah kan, bisa ngesita lah, apalah, razia gitu kan, kalau jaman dulu itu penak-nata gue nggak kayak, kamu ngapain nombor laptop gitu, bukan pelajaran yang dilihat gitu. Iya, kalau nggak salah sih nggak pernah sih ya untungnya, mungkin karena gurunya juga baik sama saya, saya baik sama gurunya juga gitu ya. Iya, ada simbiasis mutualisme kan. Bener, bener, bener. Oh anak ini mau punya passive income? Oke deh, kita biarkan saja dulu ya. Oke, nah kalau misalnya dari SMA nih, udah 9 tahun kan di dunia percuanan, pernah nggak sih ngalamin loss terbesar nih? Oh, pasti pernah dong. Aduh, mental breakdown apa mental breakdance nih, pas ngalamin loss. Iya, pastinya ketika saya loss itu adalah di tahap saya baru mulai trading banget, dan untungnya waktu itu kan masih, saya di saham itu baru masuk sekitar 3-4 tahun yang lalu. Tapi kalau di dunia tradingnya sendiri atau saya belajar technical analysisnya sendiri, itu udah dari bangku SMA kan. Nah, jadi waktu itu ketika jaman SMA itu saya udah mulai kayak jualan, nggak tau kenapa saya memang, apa ya kayaknya pengen cuan-cuan gitu ya, jadi pengen gimana sih caranya dapet uang biar punya penghasilan sendiri lah istilahnya. Jadi saya udah mulai jualan baju, jualan pulsa waktu itu saya ingat. Serius mas? Iya serius, dan waktu itu SMA ya lumayan lah ya, berhasil kekumpul like 10-15 juta. What? Dari jualan apa tuh? Iya jualan baju, teman-teman saya yang butuhin, yang mereka butuhin biasanya saya provide apa aja deh pokoknya. Palu gada nih sistemnya ya? Iya bener-bener gitu. Jadi waktu itu udah lumayan kekumpul 10-15 juta, saya nyari lagi karena saya orangnya suka browsing dan segala macem, masuk ke satu forum, belajar dan baca-baca. Ada satu hal yang membuat saya menarik yaitu trading forex tadi awalnya ya, trading forex. Dan kemudian karena papa saya juga istilahnya trading juga, jadi saya tertarik waktu itu. Nah jadi saya pake uangnya, jadi sebenernya modal trading saya itu dari uang saya sendiri, gak pernah minta dari orang tua sih sebenernya. Tapi bad story-nya adalah karena zaman dulu tuh susah banget yang namanya informasi atau edukasi seputar trading atau investasi yang bener gitu ya. Jadi waktu itu tersesat dan karena anak muda yang masih ingusan istilahnya dan pengen cepet kaya istilahnya ya mimpinya. Jadi kita main pake emosi, greedy dan segala macem bercampur. Akhirnya uang yang tadi saya kumpulin dari jualan abis semuanya. Oke, jadi tuh si 15 jutanya itu udah gone aja tuh karena gak pake teknik apapun, cuman asal mau cuan aja gitu. Tapi mas kan katanya kan terinspirasi dari ayah sendiri ya. Itu begitu mau mulai ke dunia trading itu langsung ngomong gak kayak, ya aku mau nih kayak ayah mau cobain investasi trading lah gitu. Enggak sih. Diam-diam gitu ya? Diam-diam juga sih. Karena mungkin, karena trading ini kan adalah satu hal yang sulit juga ya. Jadi yaudahlah kalau misalkan mungkin saya bilang, Pak saya mau trading kayaknya bakal ditegur mungkin ya. Janganlah kamu belajar dulu aja trading atau uang kayak gini gak gampang dan segala macem. Takutnya saya hilang uang dan segala macem kan yaudah jadi saya diam-diam aja lah. Oke. Kalau pas saya trading, saya juga trading di kamar yang berbeda aja ya gitu. Tapi kalau kamarnya sebelahan ya, jadi kalau malem-malem nih si bapak lagi ngitungin rencana trading, anaknya juga sebenarnya kompak juga. Emang ikatan batin tuh emang kenceng ya guys. Oke, nah aku punya pertanyaan nih. Kan sebenarnya kan aura-auranya Mas Andi ini cerah ya. Mas Andi tuh kalau ngenilai diri sendiri itu introvert atau extrovert sih sebenarnya? Aku tuh sebenarnya lebih ke introvert sih. Kalau gak tau ya waktu itu aku pernah kayak tes ya kan personality. Dulu waktu aku jaman kuliah tuh dapetnya kayaknya extrovert. Tapi ketika sekarang-sekarang ini ya udah masuk dunia karir kerja dan segala macem. Aku merasa nilai diri aku tuh berubah jadi introvert. Aku gak tau kenapa. Cuman ya itu berubah sih kayak dulu banyak temen. Aku bisa nyaman, enjoy, hang out dan segala macem. Sekarang kayaknya lebih fokus untuk ke diri sendiri sih sebenarnya. Iya sih benar as we get older kita makin sedikit circular dan kita makin kayak malu-malu kucing lah ya. Ada yang malu-malu kucing ada yang malu-maluin jadinya kan. Nabila juga gitu. Oke. Enggak ya extrovert banget ya kayaknya. Iya kan jiba-jiba keramaian adalah aku. Oke nah kalau misalnya dilihat dari introvertnya Mas Andi ini. How come bisa bikin konten Youtube dan ngomong depan public gitu. Oke jadi nah ini menarik sebenarnya tuh inspirasi saya kenapa saya akhirnya membuat konten Youtube dan sharing itu awalnya memang dari hobi. Karena saya itu memang orangnya hobi untuk liatin grafik, cat, habis itu analisis sendiri. Waktu itu saya mikir sayang nih kalau gak di share. Karena waktu itu inspirasi saya adalah saya itu sering juga melihat Youtuber-Youtuber di luar yang backgroundnya sebagai trader juga. Kemudian ngeliat dia analisis itu saya seneng. Terus ngeliat cara berpikirnya dia itu saya seneng. Saya belajar banget dari saya. Dan itu yang menjadi inspirasi saya. Oh saya mendapatkan itu semua. Dan mungkin saya akan bagikan juga nih kalau misalkan saya bisa salurin hobi saya ini di dalam sebuah channel Youtube. Jadi saya ingin juga share mungkin ke masyarakat Indonesia untuk bisa melihat oh iya kayak seperti ini loh trading dan segala macem. Dan saya disamping memperlihatkan saya trading saya juga sharing edukasinya juga. Biar mereka pun bisa belajar. Itu sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya sebenarnya mas nih mas Andi ini melakukan sharing-sharing ilmu ini sebenarnya dengan suka rela atau kayak aduh pengen deh sebenarnya ada kemauan mau buka kelas trading gitu. Atau yaudah lah yang penting semua orang bisa pinter cuan semua juga bahagia gitu. Oke. Gak mungkin kan orang melakukan sesuatu tanpa ada sesuatu in return gitu. Iya ya ya. Jadi memang ketika saya share ada satu series playlist saya juga di Youtube itu namanya kelas trading. Jadi teman-teman juga nanti yang mau coba cek juga bisa belajar trading basic analysis ya disitu. Jadi itu ya apapun yang saya ingin share. Jadi kan mungkin kalau saya share langsung analisisnya teman-temannya belum ngerti gitu ya. Jadi saya juga pengen teman-teman bisa ikutin ketika saya iseng untuk analisis. Nah itu bisa dipelajari di satu series itu namanya kelas trading SKS gitu. Oke. Nah kebanyakan tadi kita ngebahasnya soal trading ya. Iya. Dan Mas Andi pun juga dikenalnya dengan technical trader stock influencer. Iya ya. Lebih enak nyebutnya apa nih? Trader atau investor Mas Andi ini? Aku lebih ke trader sih sebenarnya dari dulu. Soalnya takut cepet ya. Iya benar benar benar. Agresif. Introvert terus agresif. Tapi di percuanan. Iya di percuanan. Kalau masalah pecintaan ini gak takut cepet gak nih? Harus agresif juga sih. Oh oke baik. Kan laki-laki harus agresif ya. Oh iya setuju yang ini. Iya kan? Setuju setuju. Oke. Sekarang aku punya tantangan nih buat Mas Andi. Apa nih? Mari kita bedah portfolio Mas Andi. Oh. Waduh. Kalau cewek-cewek kan ayo kita bedah tas. Disini ada alat makeup, ada dompet, parfum, kunci mobil, handphone. Nah sekarang kita bedah percuanan nih. Percuanan ya. Spill dong ada apa aja sih ini di portfolio Mas Andi nih. Oke jadi gini. Kalau portfolio saya itu biasanya karena kita tipenya adalah trader. Trader biasanya suka ganti-ganti cepet banget. Yang ini dibeli. Kemudian dijual. Kalau udah analisisnya dimana sih aku harus exit plan. Itu aku jual. Kemudian ada lagi yang menarik lagi. Aku beli lagi. Jadi basicnya adalah kurang lebih. Kita lihat saat ini trend yang lagi oke ini di saham apa nih. Dan biasanya kalau teman-teman juga ikutin biasanya sebagai seorang trader kita selalu ingin membeli sebuah saham yang bergerak uptrend atau naik ke atas. Jadi ketika kita beli potensi untuk harganya terus naik ke atas pun lebih tinggi probabilitasnya. Nah untuk saat ini kalau saya lihat jadi saya ada trading di salah satu saham yang ada atau bergerak di sektor poultry sebenarnya. Jadi ya ada itu kemudian ada beberapa kalau saya lihat saham-saham third liner yang oke banget secara trend itu juga saya ada beberapa. Tapi saya secara portfolio biasanya itu paling maksimal itu ada 5 doang saham di portfolio. Jadi money managementnya jauh lebih oke lah istilahnya. Kita gak perlu memanage portfolio atau saham dalam jumlah yang besar. Karena itu juga pusing. Ketika kita punya saham lebih dari 5, otomatis kita harus jagain 5 saham itu bergeraknya kemana. Kayak ginilah kita punya anak misalkan ya. Anaknya cuma 2 mungkin gak lebih stress daripada anaknya 5 misalkan ya. Nah itu dia. Belum ngebagi kasih sayangnya kan. Benar. Nah jadi sekarang kalau misalnya trading di 5 sektor juga pusing gak sih tuh? 5 itu udah paling full lah maksimal lah. Biasa idealnya saya itu 3 lah. 3. Untuk membagi money managementnya biasa di 3. Kalau misalkan benar-benar lagi optimis. Optimis sekali marketnya biasanya cuma 2 justru. Jadi kan banyak saham nih yang semuanya naik dan segala macem ya. Biasanya kalau trader-trader tuh apapun yang naik, yang ada potensi naik dibeli gitu ya. Jadi lebih banyak tuh sahamnya. Tapi kalau saya justru ketika ada momentumnya pada naik, saya akan fokus di satu saham yang the bestnya nih. Punya potensi untuk naiknya paling tinggi sebenarnya kayak gitu biasanya. I see. Nah Berarti, currently, right now, ada berapa sektor saham di portfolio-nya Mas Andi? Aduh, sebenarnya saya gak terlalu ingat sih kayak ini saham ini di sektor apa nih? Saham ini di sektor apa? Cuman kalau saham-saham yang mungkin cukup terkenal kayak saham-saham yang bergerak di LQ45 atau mungkin di Kompas 100. Itu saya masih ingat nih sahamnya di sektor ini. Jadi tadi kan udah ada ya satu di Poultry. Kemudian saya juga sebenarnya ada satu di sektor telekomunikasi sebenarnya ada. Kalau sisanya mungkin nanti harus saya cek lagi nih di sektor apa ya. Harus lihat dulu ya. Harus lihat dulu. Nah, kemungkinan, kan tadi kan ada dua saham yang paling diingat sama Mas Andi. Ini sekarang lagi pergerakannya mau diapain nih? Oke, jadi salah satu. Kayaknya trader nih, pasti ada tektokan dong. Ada, ada. Jadi sebagai trader itu memang idealnya kita harus punya yang namanya trading plan. Nah, buat dua ini nih. Bener. Jadi sebelum kita membeli saham, kita udah harus tahu dulu trading plan kita. Sebelum kita mau membeli saham, kita harus udah punya plan. Mau exit-nya di mana nih? Exit itu ada dua. Yang pertama, ketika saham kita sesuai dengan analisis kita, which is naik ke atas. Itu mau exit-nya di mana? Kedua, ketika analisisnya kurang tepat nih dengan analisis kita. Berarti kita harus tahu exit-nya atau stop loss-nya, cut loss-nya di mana. Nah, untungnya saat ini salah satu saham yang bergerak di sektor poultry ini udah lumayan floating profit gitu ya. Dan beberapa kali saya udah ada yang take profit. Kemudian ketika breakout salah satu level yang krusial lagi, saya nambah lagi di situ justru. Karena saya melihat trendnya masih oke banget nih untuk di saham ini. Jadi, sekarang itu masih plan saya untuk salah satu saham itu masih di hold aja sampai menyentuh salah satu level resistance-nya lagi. Nah, nanti mungkin saya akan take profit bertahap dulu aja gitu. Jadi, selama trendnya masih sehat, selama trendnya masih oke, gak masalah, hold aja. Jadi, sebagai trader pun gak kayak dalam dua hari langsung ambil cohan. Kalau saya tipenya swing trader. Karena trader itu banyak tipikalnya. Ada yang swing trader, ada yang day trader. Atau kalau mau yang sekalian jangka panjang, biasanya long term investor. Kalau saya lebih ke swing trader, jadi satu saham itu bisa ada di portfolio saya. Itu salah satu yang saham poultry ini udah dari satu bulan atau satu setengah bulan yang lalu ada sebenarnya gitu. Lama ya? Lama, tapi kan di dalam prosesnya itu kayak kita ada plan-nya lagi. Kayak misalkan ini bisa saya masukin lagi gak uangnya di sini? Atau saya mulai take profit bertahap? Nah, itu kan kita selalu analisis lagi melihat update dari price action-nya atau dari pergerakan harganya gitu. Oke. Nah, aku mau tanya nih. Kan Mas Anin nih trading banget nih. Kenapa sih gak pro ke jadi investor gitu? Oke, jadi perbedaan antara trader dan investor itu sebenarnya lebih ke waktunya atau jangka waktunya. Karena gak sabaran atau gimana nih sebenarnya nih? Iya, karena memang saya lahirnya atau kenalnya sendiri memang di dunia trading dan buat saya ini gua banget gitu istilahnya. Langsung nemu jadi diri nih. Bener banget. Jadi memang lebih tertarik saat ini ke trading. Karena kalau investor sendiri itu sebenarnya ketika kita memilih saham, sifatnya berbeda mungkin ya. Untuk saham-saham yang bisa diinvestasi, jangka panjang sama saham-saham yang bisa di trading untuk jangka short sampai mid term. Itu mungkin nantinya berbeda. Tapi itu masalah perbedaan waktu aja. Mau jadi investor sebenarnya teman-teman yang nonton, it's okay gitu. Kalau misalkan memang lebih nyaman diri sendirinya sebagai seorang investor. Karena sama-sama tujuan kita ada di pasar modal itu karena ingin cuan bareng-bareng gitu aja sih. Iya, bener. It's just metodenya aja yang beda ya kan? Bener. Oke. Kan selama pandemi ini ya, udah setahun kita di masa pandemi. Yes. Makin banyak nih akhirnya orang-orang yang jadi YouTuber tiba-tiba. Iya. Terus apalagi aku juga ngeliat Mas Andi ini kan aku ngikutin YouTubenya nih. YouTuber juga dong dengan konten-konten yang ciamik gitu. Oke. Terus makin banyak orang-orang yang akhirnya mau punya passive income. Iya. Nah disini aku mau nanya nih point of view-nya Mas Andi terhadap investasi dan YouTuber di Indonesia tuh gimana konten-kontennya? Oke jadi kalau aku sih melihat ini tuh sebuah satu momen yang bisa dibilang sebuah momen yang bener-bener memajukan atau mengembangkan pasar modal di Indonesia. Karena kalau kita lihat kalau nggak salah secara data atau statistik itu di tahun 2020 pertumbuhan investor Indonesia itu paling tinggi. Kalau saya nggak salah saya pernah cerita-cerita sama salah satu temen saya mungkin yang ada kerja di bursa efek Indonesia juga. Dia bilang kalau misalkan investor di Indonesia itu sebenarnya sedikit banget not even 1% kali ya di dalam jumlah populasi not even 1% yang punya rekening saham istilahnya. Nah baru di tahun 2020 ketika market crash kita semua pandemi kita semua work from home kita semua punya waktu luang lebih untuk bisa produktif istilahnya ya. Jadi mereka mungkin mencari apa sih yang bisa gue lakuin gitu dengan uang gue dan bisa istilahnya uangnya ini nggak diem aja uangnya ini bisa bekerja untuk kita istilahnya. Nah mungkin orang-orang tertarik untuk ada di pasar saham ini sebagai salah satu yang bisa menjadikan mereka itu uang bekerja untuk mereka. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan investornya kemudian memang pertumbuhan harga IHSG nya sendiri ketika setelah Maret 2020 itu selalu naik ke atas. Satu saat ini masih ada di tren yang naik itu menunjukkan bahwa kalau saya melihat sendiri YouTube ini adalah salah satu platform juga yang memajukan karena ketika mereka menonton sebuah tayangan di YouTube yang lebih edukatif dan lebih ke investasi itu pun secara nggak langsung mereka pun tertarik pastinya untuk mencoba menjadi salah satu pelaku pasar saham di Indonesia gitu. Oke nah dengan banyaknya YouTuber-YouTuber yang berlahir di dunia ini karena masa pandemi kira-kira Mas Andi ada rasa jiper gitu nggak sih kayak cemas yang aduh sayangan gue makin banyak nih gitu otomatis harus ada yang mesti di aduh harus ada yang beda nih kira-kira Mas Andi ini ada visi untuk konten YouTube kedepannya nggak sih di channelnya Mas Andi ini? Oke jadi kalau tadi apakah saya takut adanya persaingan di situ? Nggak. Karena apa? Karena pertama kali ketika saya ingin mulai masuk ke YouTube pun saya melakukan yang namanya research jadi nggak kayak yaudahlah bikin YouTube bikin video share karena saya juga research. Kalau di industri saham ini sendiri ada berapa sih kira-kira YouTuber-YouTuber atau influencer nih yang sharing suka sharing di dunia saham dan alasannya kenapa salah satunya saya masuknya ke aliran technical analysis untuk membahas tentang trading saham itu sendiri karena belum banyak di Indonesia. Iya jadi itu ada warna sendiri kemudian mungkin teman-teman investor yang lain juga mungkin ada yang warnanya berbeda kayak mereka lebih membahas tentang investasinya gimana investing plannya seperti apa kalau saya mungkin lebih ke trading dan trading plannya seperti apa jadi semuanya bisa dinikmati juga oleh teman-teman semakin banyak informasi justru teman-teman harusnya semakin kaya akan ilmu dan edukasi sih sebenarnya. Oke nah ini kita masuk ke sesi terakhir. Ini yang udah ditunggu-tunggu sama happy investor doang pastinya dari juru trader. Apa sih do's and don'ts yang mesti dilakukan sebagai kita para trader nih dari Mas Andi? Oke do's and don'tsnya ya. Yang pertama mungkin yang tidak boleh dilakukan adalah ketika kita ingin masuk atau mencoba trading maupun investasi saham itu ketika kita menggunakan uang yang panas. Atau uang yang kalau misalkan hilang itu akan mengganggu kehidupan kita. Istilahnya kita harus bisa memanage dulu personal financial kita juga yang mana sih yang kita sisihkan untuk investasi. Nah yang ini harus punya mindset bahwa apabila uangnya ini let's say hilang atau misalkan nggak ada atau nggak bisa ditarik itu nggak akan mengganggu kehidupan kita. Jadi kita harus punya sebuah plan juga dari personal finance kita untuk sisihkan khusus untuk trading atau investasi. Jangan kayak uang sekolah anak kita pakai untuk investasi dulu atau untuk ini dulu. Tiba-tiba kalau misalkan loss anaknya jadi nggak bisa sekolah atau nggak untuk kebutuhan rumah tangga. Itu jangan sebenarnya. Dan yang harus dilakukan adalah kita harus tentuin diri dulu kita. Apakah kita ingin menjadi seorang trader atau kita ingin menjadi seorang investor. Karena nanti jalannya berbeda. Dan nanti tujuannya juga berbeda ketika kita ingin menjadi investor. Salah satu yang menjadi goalnya itu adalah kita bisa mendapatkan capital gain dan dividennya juga. Kalau kita trader kita lebih ke trading cepat, mengambil momentum dan juga bisa profit dengan konsisten. Sebenarnya seperti itu. Jadi itu harus didefinisikan juga sesuai dengan personal kita masing-masing. Apakah risk profile kita lebih ke trader atau ke investor. Sebenarnya kayak gitu. Oke, debak, debak. Ini kata juru trader yang masih milenial. Oke, nah sebelum kita tutup. Kasih kita satu closing statement dari Mas Andi. Statement untuk para trader. Quotes lah. Quotes ya? Yes. Oke, jadi gini. Sebenarnya trading itu ketika kita mau sukses itu 5% kepintaran. 95% itu pengendalian emosi. Jadi sebenarnya kita mau belajar udah dalem pun kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi 95%-nya itu yang berpengaruh. Itu sama aja. Kita belum bisa sukses. Intinya kita harus menaklukkan diri kita sendiri dulu baru kita bisa menaklukkan market. Seperti itu. Mantap. Oke, nah quotes dari Mas Andi tadi sekaligus nutup acara ngobrol-ngobrol kita hari ini. Thank you happy investor udah stay podcast sama kita. Nah, sebelumnya yuk kita selfie. Sukanya sih dulu. Selfie dulu ya? Di situ ya. Selfie dulu dong. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Nah, Mas Andi thank you banget waktunya udah ngobrol-ngobrol. Dan gak nyangka banget ya, kita ini anak-anak muda. Gak cuma sibuk nongkrong doang. Kita juga bisa jadi trader, investor, apapun yang kita mau ternyata. Bener banget. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita di sini. Dan juga follow Instagramnya NH Securitas Indonesia. Dan see you di next podcast lanjut ya. Podcasting Off Air! Off Air!